Harvey Moise segera sidang Misteri Jenderal Bilenyap Baking Korupsi Timah Harvey Moise sebentar lagi menjalani sidang dugaan korupsi timah. Bersama Helena Lim, suami aktris Sandra Dewi tersebut sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sejak Senin 22 Juli 2024. Sebagai informasi Harvey dan Helena, hanya segelitir tersangkai terlibat dugaan korupsi di PT Timah TPK 2015 hingga 2022. Terminal kerugian negara mencapai 300 triliun rupiah. Bahkan seorang perawirawan jenderal berinisial B dikait-kaitkan dengan kasus ini. Namun hingga Harvey Moise dan Helena dilimpahkan kejaksaan siapa sebenarnya sosok tersebut masih misteri. Seakan-akan Harvey dan Helena dan para tersangka lainnya pasang badan melindungi sosok misterius tersebut. Kepala Pusat Penderangan Hukum Kejagung Harley Sregar mengatakan posisi Harvey merupakan perwakilan PT-RBT dalam kasus ini. Ia mengikuti rapat dan melakukan lobi-lobi dengan pihak PT Timah TPK untuk kerjasama penyewaan pemlogaman timah untuk memfasilitasi sejumlah perusahaan. Ada pun Helena dilimpahkan manajer PT QSE. Total ada 22 tersangka ditetapkan kejaksaan. Mereka diduga mengakomodasi kegiatan pertama liar atau ilegal di wilayah Bangka Blitung untuk mendapatkan keuntungan. Sementara itu awal mula munculnya jenderal B dibocorkan Iskandar Sitoros. Ia menyebut jenderal B sudah pensiun yang ia duga sebagai sosok dibalik praktik hitam pertambangan timah tersebut. Ia melanjutkan pensiunan bintang 4 itu berinisial B dari seorang laki-laki. Modus B yakni mengakomodir praktik hitam tambang timah melalui mantan anak buahnya. Bahkan B ini mengorganisasi arah sampai terjadinya pembelian smelter. Terima kasih telah menonton!